Interlude bersama Riki Rahim Terima kasih Udah asik nih Bilal nih ya Halo Paranois jadi tadi kita ngobrol-ngobrol dulu Tenang-tenang dulu Main gitaran dulu Nyanyi-nyanyi dulu Minum air putih dulu Ya udah relax lah bawah nih sekarang udah enak ya Stay hydrated Kosong aja nyari isinya Gimana kabar Bilal? Alhamdulillah baik Gimana mas kabarnya? Alhamdulillah enak hari ini ya Seger gitu ya Jadi gimana nih Lo awalnya Gitaris Terus gak sengaja jadi vokalis Itu bener? Bener Kok tau sih? Karena gue nyari juga info Utama juga tadi kita ngobrol Tipe-tipe kalo SMA ujian Belajar dulu Malah tadi pas gue sempet ngobrol Paranois Bilal-bilal Awal gue main bass Terus baru main gitar Akhirnya jadi vokalis Momen apa ya merubah lo Ah gue mendingan nyanyi aja deh Gitu Kalo ditarik ke belakang nih Ngobrol santai kan? Santai Santai ya Pir? Santai kan? Gue pertama kali suka musik itu gara-gara main game dulu Oh dari game dulu Game apaan yang lo main nih? Ada gitar hero namanya Oke Gaman dulu Awal gue main game itu Terus liat lagu-lagunya tuh klasik rock gitu Mas Ternyata itu kan main game banyak lagu-lagunya kan? Banyak banget Ternyata song list di lagu itu tuh klasik rock gitu Ada Kansas Ada Boston Ada Guns N' Roses Ada Banyak deh Stevie Ray Vaughan Terus ada Apa lagi ya Bad Religion Zeppelin Gitu-gitu Deep Purple Lala-lala gitu Gue jadi suka gitu loh Manci keren banget nih game Akhirnya gue Jadi keranjingan beli DVD konser waktu itu Oke Minta bokap beliin Kebetulan bokap gue juga Pecinta musik juga Iya Bokap gue koleksi vinyl dulu Jadi suka dengerin lagu-lagu Queen Rod Stewart Sampai akhirnya meleteknya di Beatles Gue akhirnya SD kelas 6 tuh Gue akhirnya kenal Beatles Oke Baru sekali gue nemu band yang bikin gue kayak Wah gue pengen ngulik semua nih Dari album 1 sama album akhir Iya Pas udah ngulik Hatam lagu-lagunya Gue akhirnya jatuh cinta sama Paul McCartney Oke Paul McCartney main bass kan Iya Dan dia Kidal Lu Kidal? Iya Oke Ngeliat Wah keren banget nih Akhirnya gue pertama kali ngeband main bass Iya Gue punya band dulu Atau SMP Namanya The Fake Four Oke Itu pelesetan dari The Fab Four Beatles tuh kan The Fab Four kan Jelukannya kan The Fabulous Four Gue bikin sama temen-temen gue The Fake Four Gue main bass jadi Paul McCartney Kami hanya membawakan lagu The Beatles Band tribute gitu Dari SD? SMP SMP udah main Beatles? Udah Wih keren Terus? Main Cuman ya gak jago lah main aja gitu Karena emang Tapi sebelumnya memang gue punya bekal main gitar dari SD Gue belajar dari bokap ngajarin main gitar gitu Akhirnya dari situ mulai main bass SMP Nah SMA gue diajakin masuk ke band namanya RIM RIM R-H-Y-M R-H-Y-M Oh RIM Oke Iya Jadi itu isinya senior gue Ngajakin Eh lu main musik kan Yuk ikut yuk Mau gak mau lu ya Gue pengen sebenernya Wah serius gue diajakin nih Kayak gue gak keren deh dulu Iya Akhirnya gue mau main gitar gue disitu Main 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 Akhirnya dari bassis jadi Gitarer Oke Jadi gitaris gue Main bikin-bikin lagu Itu berjalan sampe gue kuliah Sering manggung di acara kolektifan Dimana manggung-manggung Gue suka bikin lagu sendiri gitu ya Cuman emang mungkin Lagu yang gak gue publish gitu Gue simpen sendiri Liriknya bahasa Indonesia Gue bikin-bikin-bikin Gue tawarin lah ke band gue dulu Eh gue ada lagu men Gini-gini Kayaknya kurang deh Ambil katanya Buat lu aja lah Kali ini lu mau solo gitu Maksudnya Gue bukan vocalist Coy gitu Kalo gue jadi soloist Malu gitu kan Tapi akhirnya yaudahlah Gue keep lagu-lagunya Sampai ya akhirnya Tahun depannya gue Ditawarin masuk Management label gitu Oke Gue iya kan Gue iya kan Pikir gue gini Ditawarin masuk label gitu Eh why not lah Kalo ada yang denger syukur Gak juga gak apa-apa Toh gue waktu itu punya kerjaan juga gitu Yang lainnya Buat hobi-hobi aja Itu dia Everything works like magic gitu Ternyata gue rilis lagu pertama Akhirnya ada aja yang dengerin gitu Ambil sekarang Jadi Dari basis SMA kuliah Main gitar Terus lulus kuliah Gue jadi soloist deh Oke Gue gak perlu gak planning Sampai sekarang sebenernya Awalnya kayak Udah deh Gue punya lagu Di post di DSP gitu Oke Tapi lu menyadari lu Punya kemampuan bernyanyi Dari mana Maksud gue kan Gak semua orang Bisa bernyanyi dengan teknik yang benar Teknik yang baik gitu Lu emang Di era Beatles kah lu udah belajar nyanyi Atau gimana itu prosesnya Nyanyi Gue sampe detik ini pun gak punya teknik yang gimana ya Gue gak pernah tau Teknik gitu loh Cara nyanyi yang benar Dan baik gitu Itu kayak voicing Gue gak tau Samsung gak tau Model PD aja sebenernya Dulu jaman nge-ban SMP main The Beatles gitu Nyanyi cuman yaudah She loves you Ya udah gitu Main aja gitu kan Sampai akhirnya gue punya lagu sendiri Gue nyanyi pun model PD aja gitu Oh yaudah kayak gini Kira-kira gue nyanyinya ya Yaudah Sampai sekarang yang gue pegang adalah model PD aja Gue sampai sekarang gak pernah Mendeklare bahwa gue vokalis yang baik dan benar Sebenernya sih Yaudah gitu aja Karena menarik sih menurut gue Lu tuh salah satu Vokalis di Indonesia yang Warna suaranya khas pertama Soalnya tadi gue sempet bilang Sebelum kita tappingnya para noise Jadi di bawah tuh Gue bilang Lu 11-12 nih sama Baby Romy Maksudnya kan dia main Main bassnya Lebih Lebih Kentara banget lah Mas Baby suaranya lebih Perkasa gitu Dia lebih om-om lagi Mas Baby Mau ikut Mau ikut Lebih gitu kan suaranya Ya tapi kan Maksudnya Jarang di Indonesia sekarang Gue menemukan vokalis yang seperti itu Apalagi Gue tuh menemukan Kayak Lekukan-lekukan Melayu banget Di vokal lu Ada beberapa kata Terutama di lagu baru lu juga ada tuh Cara nyanyinya tuh Lu patah ini tuh Rasanya tuh Melayu banget gitu Di lagu biarpun gue merasa Ada beberapa kata pun Yang nyanyikan tuh kayak Apa ya Cengkok Melayu gitu Karena gue emang suka sih Caranya nyanyi kayak gitu Ada satu hal yang membuat gue Akhirnya positif makin suka Sama Melayu-Melayu gitu Gue ngefans banget sama Ade Paloh Sorry Oke Paloh pop lah ya dia tuh Ya Udah ada genre terbaru ya Genre defying dia tuh Bener-bener musisi yang genre defying Caranya nyanyi beliau gitu kan Ya Kayak contohnya Dan aku tak bisa melengkai Itu kan Melayu gitu Dan gue ngefans banget sama No Saleh Peramli gitu-gitu Dan gue juga suka banget lagu-lagu Zaman dulu yang kayak Apa Laksmana Raja Dilan Gue suka banget yang gitu-gitu Oke Emang gue Secara gak sadar tuh Ketika bikin lagu tuh kayak Gue pengen kayak gitu lah Pada akhirnya itu menjadi Warna suara lu kan Sama Saimun Ya Gak pernah dinyatin mas sebenernya Oh Ternyata banyak orang yang ngomong kayak gitu Kayak oh iya juga ya Dan lu gak pernah memungkiri itu Oke Emang gue suka gitu Gue hanyalah Fanboy yang kebetulan menulis lagu sebenernya Jadi gue punya banyak referensi musik Dari para musisi yang gue idolakan Gue ambil-ambil-ambil Saripatinya gue bikin jadi Lagu gue yang gitu Dan jadilah gila yang sekarang Iya Jadi sampai sekarang pun masih belajar sebenernya sih Jadi gue adalah Seorang fans Yang kebetulan Menulis lagu gitu Oke Tapi ini menurut gue ya Citra yang terbangun ketika gue dengerin musiknya Bilal Adalah ya kayak seperti ini nih Iya kan Rasanya oldies Vintage Terus juga game nyanyi Seperti itu Tapi sebenarnya Ternyata itu berubah ketika lu merilis Senis Caya menurut gue Iya bener Apakah itu memang sengaja lu lakuin Kayak gue udah harus mulai Ada progresi Dengan warna musik deh Atau perubahan Oke Kalau boleh cerita gini Nis Caya adalah lagu yang menurut gue Paling joget Yang pernah gue punya Yang pernah lu punya Gue gak tau istilah Gue gak tau istilahnya apa Cuman ngeliatnya joget aja gitu Semua berawal dari Gue Gue punya temen Temen-temen gue ini punya band Namanya El Patrons Band reguleran sebenernya Suka main di bar Keren bandnya Reguleran disana disini gitu Suatu hari gue ikut Mereka latihan Shooting Untuk bikin portfolio gitu deh Jadi mereka meng-cover lagu We're up all night together We're up all night together Ah Dev Punk Iya gue Dev Punk ya Mereka cover lagu itu Dengan arancemen yang joget banget gitu Temen gue Wih pop tank top nih katanya Ape pop tank top Iya makanya Joget banget nih gitu kan Gue dengerin gitu Asik ya Dan pada saat itu gue lagi seneng banget Sama lagunya Lale Ilmaninno yang Buat Jakartnya 48 Kasih andai anganku bersuara Dia akan bernyanyi Enak lagunya Jadi emang Lale Ilmaninno tuh punya Punya ciri khas gitu Kalau bikin lagu kayak lagu Krisya Cintaku Itu terus Apa lagi Tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Aku pulang Saya Renata Jiwa Saya Renata Jiwa Terus Rapsody Gue terbesit gini Gue pengen bikin lagu yang joget Ntar gue akan Approach Larel Marino Oke Akhirnya gue bikin lagu Itu di lontar gue bikin waktu itu Sambil nungguin temen-temen gue di dalam Gue bikin di depan tuh lagu itu Niscaya Di gitar gue bikin Jadi lagunya nih Yaudah singkat cerita Gue simpen lagunya Gue sempet tawarin ke beberapa produser Sebelum Larel Marino Kurang serek Maksudnya lo tawarin lo minta produser ini? Kurang kayaknya gitu Ada lah Nenggosip Gue gak pernah Menyalahkan itu Kalau emang gak suka ya Gak cocok aja lah Gue juga bukan songwriter yang pasti bagus lagunya gitu Suatu hari gue Nontek siapa waktu itu ya Nontek ilman kalau gak salah Mas gue ketemuan yuk gitu Oh gue di Bintaro nih Samperin aja Ketemuan gue dengerin Lagunya gini 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 Wah ayolah gitu Singkat cerita mereka Mau Ngeproduce lagu itu Ya udah gitu lagunya sih Nah itu dia yang menarik buat gue adalah Memang gue kayak Merasakan Kok rasanya ada rasa Malik juga ya Gitu ya Pop jazz Terus Yang Menantang buat gue adalah Lo Menantang vokal lo disini Iya banget Lo tidak bernyanyi seperti biasa Menurut gue Gak kayak Baby Romeo Iya Dan disini keliatan banget progressnya Dan lo juga main di nada-nada tinggi Iya Terus juga ada patahan nada yang Pas di bagian akhir itu menurut gue unik banget sih Lo mengambil Cara bernyanyi seperti itu ya Pas di part akhir kan makin Eskalasi ya Vokalnya Dan disini sih menarik sih buat gue Lo kayak Keluar dari Kalau bisa dibilang zona nyaman Keluarlah dari Zona nyaman Iya bener Nah itu yang gue rasain sih di lagu Niscaya Ini Berarti bayangan lo untuk ganti cara nyanyi vokal Cara bernyanyi lo tuh Udah dari lo juga dong Gue mau gak Harus nyanyi kayak begini nih Gak Jadi ada vokal director waktu itu Kamga Oh Kamga Kamgalah yang ada Lo diva dikit dong nyanyinya Yang wah Gitu-gitu Coba dong Oke Bisa gak ya gitu Eh bisa-bisa aja sih Akhirnya gitu keluarnya Mungkin kalau tanpa Kamga Gue nyanyinya gak setting gitu mungkin Karena awalnya gue bikin itu Gak ada naiknya gitu Awalnya gue bikin key-nya di A Sampai habis juga di A terus gitu Ketika gue datang ke mereka Laliin sama Nino Akhirnya diusulkan untuk Oh key-nya turun satu aja di G Ntar setelah Setelah interlude baru Restor akhir naik ke A Jadi naik gitu Jadi biar lebih dinamis Lebih Kayak gini gitu Itu yang berubah Gue sebenernya penasaran Pengen muterin bagian A Terima kasih Emosi lu tuh bisa jadi bukan Bilal yang shadow Ternyata Bilal juga bisa sangat emosional rasanya di part itu ya Nah itu menurut gue yang menarik sih Maksudnya lu bisa menyanyi dengan guy yang seperti itu gitu Apalagi gue denger nih musiknya ya rasanya masih vintage Gue rasanya kayak Bijis Bijis era-era disco 80s gitu Tapi tetep enak Masih dapet karakter loh gitu Nah itu tuh maksud gue lu bisa total berubahnya loh Di secara vokal tuh gue baru menemukan ternyata lu bisa sejauh itu loh Untuk bernyanyinya gitu Kalo seren range tuh unik sih Gue nyanyi itu cukup luas rangenya ya Gue nyanyi rendah, tinggi pun nyampe gitu Cuman gak pernah gue pake tingginya senama ini gitu Akhirnya lu keluarin dinis cahaya ini Gak pede sebenernya sebelumnya sih Bagus men Ya akhirnya baru tau bisa ternyata kan Harus dicoba dulu berarti Jangan takut coba-coba berarti Namanya musiknya harus eksplor ya bikin karirnya Iya bener Lu ada rencana untuk bikin album disini atau Lagi rekaman nih Lagi rekaman? Iya Akan ada yang banyak seperti ini juga kan atau gimana? Tunggu aja Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise Download Noise sekarang di App Store atau Play Store Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!